Pemirsa program TNI Mandunggal membangun desa TMMD ke-112 akan membangun akses jalan kepemungkiman masyarakat di Kampung Teluk Air Batam, Kepulauan Riau. Pelaksanaan TMMD ke-112 melibatkan 150 personel gabungan dan juga dibantu oleh warga Kampung Teluk Air Batam untuk melaksanakan pembukaan akses jalan kepemungkiman masyarakat. Pembukaan akses jalan kepemungkiman di Kelurahan Setokok, Batam, Kepulauan Riau menelan biaya hingga Rp 1,8 miliar. Dengan biaya tersebut, akses jalan sepanjang 1,7 km dan lebar jalan 8 m juga akan disemenisasi sepanjang 200 x 4,2 m. Disertai dengan pemasangan gorong-gorong dikerjakan hingga 14 Oktober mendatang. Program TMMD ke-112 ini menyentuh 30 kepala keluarga yang bermukim di wilayah tersebut. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad memastikan akan terus mendorong daerah lainnya untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar. Agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di daerah terpencil Kepulauan Riau. Kita pun di provinsi nanti akan koordinasi dengan Pak Gandrem, kita bisa melakukan kegiatan yang sama tapi dengan TMMD skala besar. Dan ini kan bagus, wujud kebersamaan karena meskipun trigger-nya lidahnya TNI Angkat Tendara, tapi semua TNI Polri ikut gabung di sini, termasuk berbagai elemen masyarakat. Keterpadu yang seperti inilah yang kita harapkan, karena program yang hand-in-hand seperti ini, meskipun bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Maka saya apresias. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.